Intro Ya, ini adalah pertanyaan yang menarik. Apakah proses digital transformasi itu adalah digitalisasi? Nggak salah. Tapi sebenarnya digital transformasi lebih jauh daripada digitalisasi. Karena kebanyakan yang paling mudah dilakukan memang proses digitalisasi. Kita membeli IT dan sebagainya untuk membangun kemampuan digital kita. Tapi dalam pandangan saya, dan tingkat keberhasilan yang besar di dalam digital transformasi itu sebenarnya ada dua. Yang terkait dengan soft skill, yang kedua adalah terkait dengan hard skill, yang terkait dengan hal yang teknis. Bahkan dari beberapa riset sebenarnya, yang terkait dengan hard skill itu hanya 20%. Yang lebih banyak adalah 80% terkait dengan hal-hal yang terkait dengan soft skill. Nah, artinya ketika kita bicara tentang digital transformation itu, maka kita tidak boleh hanya berpaku pada sisi digitalisasi. Saya paham karena kita butuh memperbaiki proses, maka kita adopsi ERP umamanya. It's fine, itu memang sangat dibutuhkan. Tapi sandarinlah, digital itu juga punya sisi yang lain, yaitu yang terkait dengan mindset, terkait juga dengan kultur. Makanya saya ingin mengingatkan kembali, digital transformation itu bukan hanya segedar proses digitalisasi. Implementasi ERP umamanya, it's fine, dan itu memang kita butuhkan. Tapi kita harus memberikan porsi yang lebih besar juga, terkait dengan hal-hal yang terkait dengan digital mindset. The way we are thinking. Cara-cara berpikir baru itu harus kemudian juga kita lakukan. The way we are doing. Hal-hal yang baru tentang cara-cara kita bekerja, itu jauh lebih penting dalam proses digital transformation. Nah, hati-hati, maka kalau kemudian kita hanya fokus kepada digital transformation di proses digitalisasinya saja, maka sesungguhnya nanti kita akan punya kelemahan di sisi atau di aspek yang sebenarnya sangat menentukan, yaitu di sisi digital mindset, digital culture yang akan bicara tentang the new way of thinking dan the new way of doing. Nah, ini teman-teman yang menurut saya, supaya kita tidak terpaku hanya pada proses digitalisasinya saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.